Halo sahabat semuanya kali ini kita akan bahas tentang stick game Sergei 5 dan cara mengkoneksikannya kita udah kedatangan produk itu game Sergei 5 ini stick bisa dipakai untuk main game PUBG sama Mobile Legends dan game-game lainnya Oke di bagian dalam kita udah bisa cek langsung ada produknya sendiri ada kabel charger sama manual book nggak usah dibaca Oke dari stick ini sendiri kita bisa lihat desain stylenya sangat baik ya bentuk seperti stik Espo dia juga mempunyai dua tombol skup di bawah itu R5 ini ada L4 R4 L1 L2 L3 L4 L5 ini modenya kalau mau koneksi ke PC sama mode USB maksudnya atau mau mode Android dalam bentuk Bluetooth selek star dan ini trackpad namanya jadi kita nanti bisa diaktifin model trackpad untuk game PUBG ataupun mode-mode untuk game Android seperti Mobile Legends yang MOBA ini tombol tambahan tombol tambahan dari ini ini bisa kita ubah jadi di trackpad ataupun tombol biasa bisa setting di tombol 1234 untuk naikin skill di game Mobile Legends atau tombol-tombol lainnya di PUBG ya nah disini ada tombol turbo-tubu ini berfungsi sebagai kalau mesti kita mencet tombol X dan dekat terus tektek tektek seperti itu ya jadi ini untuk modemos ini sebagai klik lem nah caranya yang pertama kalian harus koneksi dulu HP kalian dengan stick ini via Bluetooth Oke kita konekin ke gamesir G5 oh iya belum di depan kita hidupkan Oke udah terkonek sebagai input device setelah itu kalian buka dulu dahulu itu gamesir word ya kalian download aja di internet nama aplikasinya gamesir word nah ini bisa di skip bagian atas Oke kalian buka lagi disini statusnya di mapping misalnya kalian ngeliat the game siri mapping is fungsi is of Nah itu solusinya yang pertama kalian mesti konek lakukan aktifasi remapnya remapnya biar jadi on ya jadi caranya itu sebenarnya enggak perlu PC sama enggak kita perlu game siri mapper ya sebenarnya dari G5 ini juga ada sebuah tombol yang kalian mungkin tidak pernah tahu ini bisa dicopot nah kita copotnya bukan bagian kanan tapi bagian sebelah kiri nah ini ada untuk remapping nya udah diberikan oleh game game siri G5 sekaligus kalian caranya cukup mudah colok aja USB USB lalu eh disini saya menggunakan USB tbc ya nah ini saya konekin ke sini HP Android kalian jangan lupa USB debug debugging nya dihidupkan nanti ada muncul seperti ini nah dia akan muncul remap dia bakal remap otomatis kalian klik always dan oke setelah itu maka di mapping nya bakal berubah menjadi on jika kalian ada kendala ini ya Nah itu dari off dia jadi on setelah kalian konekin ke belakang ini dan sini terdeteksi sebagai konek device kalian bisa tes walaupun tidak berfungsi tapi dia sudah berfungsi sebenarnya nah jadi jika kalian mulai dari game siri war itu game nggak akan bisa berfungsi jadi kita kita bukanya enggak perlu dari game siri war ya kita langsung yang penting di game siri mapping fungsi sudah on kalian bisa buka aja langsung game yang kalian mau misalnya saya buka langsung game untuk game mobile Legends ya Nah jika remaping fungsi sudah on maka mau buka game apapun untuk toolbar remapingnya udah muncul otomatis sehingga kalian dengan mudah untuk melakukan remaping jadi disini masih ada menu lagi yang lain misalnya di bawah sekali atas cepat setting nah disini kalian bisa guna ini sebagai trackpad mode yaitu untuk mobile games untuk mobile games ya ini mode tombol tombol custom jadi jika kalian mengubah presetnya reguler ini seperti tombol biasa aja jika kalian ubah seperti PUBG live Lex nah disini dia bakal berfungsi sebagai trackpad dari apa PUBG jadi begitu sekalian geser 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 dia bakal bisa seperti touch di PUBG jika kalian tekan dia nembak seperti itu nah ini bisa custom juga jadi saya pakai MOBA karena saya mainnya mobile Legends ini trackpad modenya bisa diaktifin kalau kita main game PUBG ya setelah kita setelah setting kita pilih close aja dia bakal ke sudut kiri nah ini kita coba play untuk game mobile Legends jika kalian menggunakan octopus atau game game reward dia akan overlay itu sistemnya maka bakal keluar-keluar sendiri gapnya atau error tidak berfungsi jadi jika seperti ini jika mengikuti model yang saya saya ajarin biasanya lancar enggak ada masalah Oke kita coba yang simple aja dulu nggak bisa udah kita buat saja dulu klasik hai 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 oke sambil kita nunggu ya versi bluetoothnya juga 5.0 ini udah sangat cepetnya sangat baik jadi stick ini juga bisa berfungsi sebagai stick Android dan IOS Hai untuk setting di IOS nanti kita coba di iPad saya jadi kita fokus dulu ke Android sekarang untuk main game mobile legend memang sih sebagian besar orang masih belum tahu kalau dibawah kiri sini ada tombol atau eh ada slot USB itu untuk remappingnya jadi kalian enggak perlu beli G2 remapper yang warna kuning dari gamesir kalian bisa remapping pakai stick sendiri selain itu dia juga bisa mengguna sebagai charger atau powerbank dari HP HP kalian ketika kalian colok dan kalian colok HP kalian dia bakal ngecas itu keunggulan dari stik G5 hai 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 Oke untuk skinnya masih didownload sepertinya ya ini ada skin skin game ya hai 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 iniORE Hai dia kita decir hanya membuat sebuah contoh hai hai mówi hai Hai jadi untuk ini stick ini sendiri cukup nyaman bagi saya kenapa selain ada dua tombol ini ada tombol shortcut yang lainnya ini di pubg sangat berfungsi ya untuk strength left sama land left sama land right disini untuk teropong ini tembak disini di share oleh orang ya topshare nya saya pakai disini ada untuk sama nih Mobile Legends dari Aditya ya oke udah dia setting kita use it now lalu kita close nah ini pas dengan Samsung S8 jadi kita tinggal pakai aja untuk pakai skill yang satu ngambil item yang satu L1 R1 item kedua X skill 1 YB di skill 2 123 itu update skillnya dan ini tombol A untuk tempat hit biasa nah untuk arah bawahnya dia bikin recall recall atau atas-atas regen dan inspire arah kanan kita update skill 1 pencet tombol satu sebenarnya main game Mobile Legends pakai stick asik juga kenapa mata kita nggak terlalu dekat sama HP sehingga aman ya hanya saja kalian harus ngebiasain oke kita ambil satu item satu nah seperti itulah jadi penggunaan stick ini cukup mudah sebenarnya bagi yang sudah tahu kalau yang belum pernah setting stick Android sekali rasanya nggak begitu sulit cukup ikutin tutorial saya dari awal sampai akhir tadi nah jadi sekian dulu tutorial untuk stick G5 nya kalau ada pertanyaan atau kenala pada stick G5 kalian komen aja di bawah yang jelas kalau beli stick ini nggak bakal nyesel kok jangan lupa subscribe like dan bantu share juga ya Makasih udah nonton subscribe like dan